Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman, perkembangan teknologi dan informasi selama ini memang telah membantu kehidupan manusia Namun, ibarat dua sisi mata pisau, kehadiran teknologi juga menyeret umat manusia ke dalam lumbang kemaksiatan Seperti pornografi yang mulai mengalir hampir tak terkendali kepada para pengguna internet di dunia Sayang seribu sayang, tontonan yang awalnya dianggap menyenangkan dan penuh rangsangan ini Justru membawa dampak yang sangat berbahaya bagi otak, apalagi bagi mereka yang umurnya masih beliah Separah apa efek pornografi pada otak manusia? Benarkah, mental dan fisik seseorang juga bisa terancam karena video porno? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat Narkolemah, narkoba lewat mata, pernah mendengar istilah itu? Ya, narkolemah juga dikenal pornografi yang kita intip setiap saat di internet Hanya sekali klik dan apapun yang ingin kita dapatkan muncul dalam layar Begitulah internet bekerja saat ini Dengan mudah, segala informasi, baik yang bermanfaat serta merugikan dengan mudah didapatkan Pornografi salah satunya Bateria menimbulkan kecanduan itu hampir bisa diakses oleh siapa saja Terbasuk anak-anak Bahkan, sepanjang tahun 2008 Konselor Yayasan Kita dan Buah Hati Melakukan survei terhadap 1.625 siswa Kelas 4 hingga 6 sekolah dasar Di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Bagaimana hasilnya? Hmm, informasi ini pastinya buat kita geleng-geleng kepala Bagaimana mungkin 66% dari anak-anak tersebut sudah menyaksikan materi pornografi dari berbagai media? Ternyata, mereka bisa mengakses konten yang aduhai itu Melalui media seperti komik 24%, permainan 18%, situs porno 16%, film 14%, media digital 10%, telepon genggam 8%, serta majalah dan koran 4 hingga 6% Wah, bukan main banyaknya ya media yang dipakai Survei Komisi Nasional Perlindungan Anak terhadap 4.500 remaja di 12 kota besar di Indonesia tahun 2007 Juga tidak memberikan gambaran yang lebih baik Menurut hasil survei itu, 97% remaja pernah menonton film porno Sayang sekali, meski awalnya terdapat hasrat yang mengebu setelah menyaksikan video short tersebut Namun dampaknya bisa merosak otak manusia Hanya saja, fakta ini masih belum disadari oleh banyak orang Selama masih bisa memenuhi sensasi mereka Ia terus aja dicoba sampai puas Waduh, padahal Al-Quran sendiri sudah lama menjelaskan loh mengenai dampak bagi mereka yang mulai suka dengan video-video begini Dan janganlah kalian mendekati perbuatan keji yang jelas maupun yang samar Quran Surah Al-An'am ayat 151 Maksud dari ayat tersebut adalah perbuatan keji yang terbesar, yaitu zinah Eh, tapi kan zinah itu terjadi jika ada interaksi dan sentuhan dengan lawan jenis Kalau cuma sekedar nonton dan terangsang, gak apa-apa dong Nah, hal yang seperti ini nih, yang masih penting dipahami oleh umat Islam Sebab zinah yang selama ini dikenal hanyalah ketika ada perbuatan tak senono dengan lawan jenis Baik itu sentuhan, ciuman, dan berhubungan seks Padahal, zinah pun ada zinah kecil loh Seperti melihat hal-hal yang kurang baik Yang pada akhirnya memunculkan hasrat seseorang Allah berfirman Katakanlah kepada mu'min lelaki agar mereka menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya Demikian ini sikap yang suka buat mereka Quran Surah An-Nur ayat 30 Al-Quran sudah dengan gamblang menggambarkan aturan tersebut Tapi manusia masih sering ngel Nah, mungkin mereka harus menegarkan pendapat ahli dulu Tentang bahaya video surah yang terjadi dalam otak manusia baru bisa tobat Beberapa peneliti sudah dengan terang-terangan menjelaskan efek yang bisa ditimbulkan Taukah Anda bahwa salah satu penyumbang kebodohan di dunia Karena ketagihan video porno Apa? Belum dengar? Atau cuma pura-pura gak tau aja? Hmm, yuk kita simak penjelasan ahli mengenai hal ini Pornografi dapat merusak sel-sel otak Akibatnya perilaku dan kemampuan intelijensi akan mengalami gangguan Kata Kepala Pusat Pemeliharaan, Peningkatan, dan Penanggulangan Intelijensi Kesehatan Dr. Jovi Zaljanis Ia menjelaskan penurunan intelijensi secara langsung dan tidak langsung Akan menurunkan produktivitas dan menurunkan indeks pembangunan sumber daya manusia Oleh karena itu, Departemen Kesehatan bersama Departemen dan Instansi yang lain Akan bekerjasama untuk mengatasi masalah tersebut Pada anak-anak, pornografi bisa membuat cemas dan sedih Karena imajinasi mereka mengenai seksualitas tidak tercapai secara langsung Anak-anak juga bisa berasa jijik, shock, malu, marah, dan takut Karena mereka masih terlalu mudah untuk mempelajari hal-hal tersebut Apalagi, mereka juga sulit bermain dengan teman-teman Karena fungsi kesenangan di otak sudah berbeda dengan anak seumuran lainnya Tak hanya itu, mereka dengan entengnya berperilaku kasar terhadap orang-orang di sekitarnya Orang-orang yang kecanduan pornografi juga cenderung akan menganggap pasangannya sebagai objek seksual saja Jadi di mata mereka, pasangan mereka hanya alat untuk memuaskan hawa nafsu Makanya, gak dihargai sama sekali Tega banget kan? Selain itu, ada beberapa kerugian besar lain yang bisa dirasakan oleh pecandu porno Beginilah penampakan otak manusia yang sudah dicekoki video porno Pornografi yang secara terus-menerus disajikan di depan mata Akhirnya menyebabkan kecanduan alias adiksi Pada akhirnya, bisa mengakibatkan jaringan otak mengecil dan fungsinya terganggu Ahli beda saraf dari Rumah Sakit San Antonio, Amerika Serikat Donald L. Hilton, GRMD Mengatakan bahwa adiksi mengakibatkan otak bagian tengah depan yang disebut Ventral Tegmental Area Vitae secara fisik mengecil Penyusutan jaringan otak yang memproduksi dopamain atau bahan kimia pemicu rasa senang itu Menurut dia, menyebabkan kekacauan kerja neurotransmitter Yakni zat kimia otak yang berfungsi sebagai pengirim pesan Pornografi menimbulkan perubahan konstan pada neurotransmitter Dan melemahkan fungsi kontrol Inilah yang membuat orang-orang yang sudah kecanduan Tidak bisa lagi mengontrol perilakunya Kata Hilton Apakah langsung mengecil begitu saja? Tidak ya Kondisi tersebut tidak terjadi secara cepat dalam waktu singkat Namun melalui beberapa tahap Yakni kecanduan yang ditandai dengan tindakan impulsif Ekskalasi kecanduan Desensitisasi Dan akhirnya penurunan perilaku Parahnya lagi Kerusakan otak akibat kecanduan pornografi adalah yang paling berat Lebih berat dari kecanduan kokain Daudzubillah Namun Kabar baiknya Kerusakan otak tersebut bisa dipulihkan Hingga mendekati normal dengan berbagai metode penyembuhan PFC Atau Prefrontal Cortex Perupakan dari otak manusia yang mengatur kepribadian seseorang Mulai dari cara berpikir Hingga etika Bagian otak ini Adalah salah satu yang mudah rusak dengan berbagai sebab Selain cedera otak seperti saat kecelakaan Struk ataupun tumor Bagian ini juga Bisa rusak oleh zat-zat kimia seperti narkotika Namun demikian Selain narkotika Pornografi juga dapat merusak otak Pornografi Dapat menimbulkan kecanduan Karena produksi dopamin yang merupakan hormon pemicu rasa bahagia Sebagaimana ditemukan juga Pada konsumsi narkotika Kondisi ini Semakin lama akan semakin memburuk Jika keinginan pornografi terus dipenuhi Persis dengan pecandu narkoba yang harus dipenuhi saat itu juga Namun jangan panik dulu Karena hal ini bukan akhir dari segalanya Sebagaimana halnya narkotika Tentu Seseorang juga bisa lepas dari kecanduan pornografi Yang terpenting Para pecandu ini bisa mendapatkan dukungan dari orang-orang di sekitar Untuk menghentikan kebiasaan pornografi Support sistem yang baik Pastinya akan membantu untuk bisa tetap merasa diterima di lingkungannya Selain itu Pendekatan agama Juga penting dilakukan selama proses pemulihan Allah maha pengampun Dan senantiasa memaafkan hambanya yang ingin bertaubat kok Nah yang terakhir Mengisi waktu luang dengan kegiatan bermanfaat Seperti berolah ragah Maupun aktif pada kegiatan sosial Jika dilakukan secara rutin Pastinya bisa membantu mengurangi keinginan untuk video mesuk Tapi Jika keadaan seseorang sudah parah Bahkan berkonsultasi dengan psikiater juga gak ada salahnya Semoga semua langkah kita dipermudah untuk menjadi pribadi yang lebih baik Sahabat beriman Apakah Anda juga sudah kecanduan dengan video syur Bagaimana Anda menghadapi hal tersebut Wallahualam Bisa wak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!